Setelah menjalin hubungan pernikahan berapa lama? Dari awal memang, mohon maaf ya, memang kita ada perbedaan. Perbedaan keyakinan? Perbedaan. Perbedaan prinsip? Keyakinan juga. Oke. Kita akan segera menghadirkan single man yang tidak kalah dasyat dari sebelumnya. Tapi seperti biasa, sebelumnya... Nyalakan lampu video! Terima kasih. Akan langsung segera kita hadirkan single man berikutnya. Single ladies, are you ready? Ready, Bestie! Single man di Take Me Out Indonesia. Tujukan pesonamu! Ladies! Inilah dia! Sang single man! Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Selamat malam! Selamat malam! Selamat malam! Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Hai single man, selamat datang di Take Me Out Indonesia. Tapi aku masih inget sama masa lalunya dia. Kamu punya cerita yang sama gak sih, kayak gitu? Jadi aku mau cerita juga nih, dari lagu ini sebenarnya ada pengalaman buruk juga di aku. Soalnya dulu aku punya pasangan, dan pasangan aku itu masih belum move on sama mantannya. Jadi dia masih berkomunikasi sama mantannya. Terus setelah itu dia ketemuan deh akhirnya. Dan ujungnya dia ninggalin aku. Oh oke. Kemudian dia pun mengakui bahwa dia masih sayang sama mantannya. Awalnya gak mengakui sih. Tapi setelah lama kelamaan. Setelah aku diberi kesempatan buat dia. Akhirnya udah end. Soalnya dia udah ngaku ujung-ujungnya. Saya mau nanya sama kamu. Masih ada perasaan sama mantan kamu gak? Kalau untuk saat ini enggak sih. Sekarang kamu sudah move on? Sudah. Apa yang ingin kamu sampaikan? Sampaikanlah. Jadi buat kamu yang udah. Aku kasih kesempatan dua kali. Dan aku disia-siain kayak gini aja. Semoga kamu bahagia terus disana. Semoga menemukan apa yang kamu mau. Dan kita juga berharap semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan tidak salah memilih pasangan. Karena kita pastikan kamu akan mendapatkan yang terbaik. Karena disinilah tempat terpercaya untuk mencari pasangan. Dimana lagi kalau bukan di Take Me Out Indonesia. Lagi di belakang kembali ke volume. Baik single man dan juga mama. Kita akan berikan kesempatan untuk putra mama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Silahkan maju satu langkah di Take Me Out Indonesia. Silahkan perkenalkan diri. Halo selamat malam ladies. Selamat malam. Perkenalkan saya Rifqi dari Kuningan. Rifqi dari Kuningan. Mama kita akan segera memasuki round pertama. Di round pertama ini single ladies memegang kendali penuh. Promosiin dong putranya Rifqi supaya single ladies memilih Rifqi. Silahkan mama. Ayo ma. Selamat malam ladies. Selamat malam. Kenalkan ini anak mama. Anak mama dia anaknya baik. Soleh. Bekerja keras. Sayang sama orang tua. Sayang sama keluarga. Tapi sekalinya dia pacaran diselungkuhin sama pacarnya. Oh. Ya Balkis. Ya Balkis. Ya. Menurut aku ya Rifqi ini bukan tipe cowok yang gak punya sikap sebagai cowok. Seharusnya yang namanya udah diduain itu yaudah gitu gak usah dilanjutin lagi. Balkis kamu pernah diselingkuhin gak? Pernah. Pernah. Setelah pacar kamu menyelingkuhi kamu apa yang kamu lakukan? Memberikan dia kesempatan atau putus? Putus. Tapi balik lagi? Enggak lah. Oke. Jadi kalau buat kamu kalau udah selingkuh sudah bye bye. Sudah. Yang namanya selingkuh itu biasanya udah penyakit ya. Gak bisa dirubah. Berapa kali kamu diselingkuhin? Tiga. Tiga kali kamu diselingkuhin? Dengan orang yang sama atau beda? Beda. Introspeksi deh Balkis. Hahahaha. Terima kasih sudah menonton! Lain. Tentukan pilihanmu sekarang. Ada 13 single ladies yang tertarik sama kamu Fikri, lebih banyak single ladies yang berpengalaman loh yang sudah pernah menikah yang tertarik sama Fikri ya. Nah tepat di samping saya ada Elis yang tetap menyalakan lampu podi buat kamu, Elis. Iya tete. Ya kan kamu udah tau kisahnya single man kita, kira-kira penilaian kamu terhadap dia seperti apa? Saya sadar ya kalau kita itu emang butuh kebahagiaan ya teh ya. Tapi kadang kalau misalkan kita udah pernah menikah, kita itu tidak bisa memutuskan tali pernikahan itu begitu saja teh. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita udah pernah menikah, kita hanya bisa bersabar dan menunggu agar pasangan kita itu suatu hari nanti bisa berubah. Apakah sempat kamu mempertahankan hubungan pernikahan kamu walaupun kamu sudah disakiti oleh mantan suami kamu? Betul lah teh. Jadi saya pernah mengalami kegagalan rumah tangga karena orang ketiga. Setelah menjalani hubungan pernikahan berapa lama? Dari awal memang, mohon maaf ya, memang kita ada perbedaan. Perbedaan keyakinan? Perbedaan. Perbedaan prinsip? Keyakinan juga. Oke. Setelah 8 tahun baru saya tahu kalau ternyata dia menikahi wanita pilihan orang tuanya. Wanita pilihan orang tua? Maaf. 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 Rifky, Mama boleh kita hampir dari sini? Maaf ya, Ma. Silahkan Rifky, boleh masukinlah podium. Mama boleh berada di samping sini. Ini. Mama sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita. Padahal apa yang ingin Mama sampaikan kepada Aris yang punya masa lalu yang kurang menyenangkan dari hubungan sebelumnya? Semoga Aris mendapatkan pasangan yang terbaik di acara ini. Terima kasih banyak, Ma. Rifky, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Aris? Ya, pokoknya buat Aris yang sabar, mungkin ini kegagalan dalam hidup kamu. Tapi bukan hal dalam gagal semuanya ya. Jadi mungkin ada kesempatan lagi, buat nanti ke depannya dapat pasangan yang lebih baik lagi. Amin. Makasih ya. Baik, Mama dan juga Rifky mali kita kembali ke tengah sekali lagi boleh. Kita semangati, guys. Tetapkan diri ke segar, bangga dan kuat di podiummu. Baik. Rifky dan juga Mama, masih ada 13 lampu podium yang menyala. Kita mau masuk ke round kedua. Ya. Single Ladies masih memegang kendali penuh. Ladies, sentukan pilihanmu sekarang. Rifky dan Mama, ada 7 Single Ladies yang tertarik dengan Rifky. Ya. Ya. Sampai-sampai siapa yang mematikan lampu dan apalasa. Oke, Rifky disini ada Arova. Arova kenapa kamu langsung mematikan lampu podium? Soalnya aku gak setuju juga Kak Angel kalau dia punya sahabat cewek. Oke, menurut kamu kalau dia punya sahabat cewek kenapa? Bisa aja, cewek itu mendam perasaan ke Rifky. Iya Rifky. Oh gitu. Jadi karena itu kamu mematikan lampu podium? Iya Kak Angel. Kalau kamu sendiri punya sahabat cewek? Enggak ada Kak Angel. Oh oke. Oke Rifky ada yang ingin kamu sampaikan kepada Arova? Jadi kan tadi udah saya jelasin juga kan. Tapi kalau misalnya aku kan udah sahabatan sama dia udah lama nih dari 2017. Tapi dia kan udah punya pacar. Dan kalaupun aku udah ada pacar, aku juga bakal kenalin pacar aku ke dia. Kayak gitu. Jadi memang bener-bener real sahabatan aja. Tuh emang real sahabatan Arova. Tapi bener juga sih siapa tau tuh perempuan yang mendam perasaannya kita gak pernah tau kan. Iya Pak. Tapi seandainya nanti kamu punya pasangan. Kemudian pasangan kamu posesif sekali. Pahit-pahitnya tidak bersahabat dengan sahabat kamu itu. Yang tujuh tahun sudah menjalin hubungan sebagai sahabat. Sanggupkah? Kalau misalnya emang pasangan aku gak setuju. Kalau misalnya aku selalu deket sama dia atau jalan kemana-mana sama dia. Curut sama dia. Ya aku bakal ngurangin sih Rian kayak gitu. Walaupun kamu sudah bersahabat selama tujuh tahun? Ya paling mengurangi sedikit komunikasi aja kayak gitu. Oke baik. Mengikuti apa kata pasangan kamu. Tapi kita juga berharap semoga yang jadi pasangan kamu bisa menerima kamu. Bukan hanya kamu dengan keluarga. Termasuk sahabat kamu yang sudah bersahabat dengan kamu selama tujuh tahun ya. Ya. Baik Rifki dan juga Mama. Apa yang ingin Mama sampaikan kepada Rifki sebelum dia menentukan pilihan? Oke Mama doain ya. Moga Rifki mendapatkan jodoh yang terbaik. Jodoh yang setia. Sayang sama Rifki. Sayang sama keluarga. Ladies boleh berikan tangan untuk Rifki dan juga Mama. Baik Rifki bersiaplah. Dari tujuh lampu podium yang masih menyala. Matikan empat lampu. Biarkan tiga lampu tetap menyala. Oke. Sudah siap? Siap. Rifki di team out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Rifki. Silahkan Rifki. Mari Mama ikuti kami. Matikan empat lampu podium sekaligus. Amin. 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 Menuju ke arah Neni. Moms. Neni. Ada Nuka. Ada Lisa. Pilihan Sang Mama. Amin. Menuju ke arah podium. Para ladies yang punya pengalaman menikah. Amin. Masih menyala. Dua lampu lagi. Rifki. Amin. Mitri yang mendatang baru dimatikan lampu podiumnya. Kemudian satu lampu terakhir. Baik. Terpilih tiga single ladies. Di antara yang ada Nuka. Ada Ais. Dan Lisa. Sudah ada Rifki dan juga Lisa yang akan bermain dalam permainan. Melody Cinta. Silahkan Rifki. Aku berdang sedangkan kau. Malam Lisa. Malam. Malam ini kamu cantik banget sih. Makasih. Jadi aku mau nanya sama kamu nih. Iya. Kalau misalnya kamu ketambuhan selingkuh sama aku. Terus aku ngasih kamu kesempatan. Gimana sih cara kamu menjaga kepercayaan aku? Yang pastinya aku bakalan nepati janji aku ke kamu. Dan aku bakalan selalu ngasih kabar ke kamu. Terima kasih. Oh wow singkat sekali Lisa. Silahkan kembali ke badimu. Selanjutnya silahkan Nuka. Nuka dan juga Rifki kembali kita mainkan. Melody Cinta. sigma. Ibu mau dengan demok. Semoga pedang salah dengan kamu? Ya. Aku bertanya sama kamu nih. Apa itu? Aku kan orang yang tipikal orang yang sedikit tertutup. Ya. Sama orang baru. Nah gimana sih cara ngenalin kamu Cara ngenalin aku ke keluarga kamu Caranya mudah kok Kita nanti bakal jalan-jalan Kita quality time Kita bisa Traveling sama-sama Nanti keluarga kita bisa Saling dekat, itu aja kok mudah Terima kasih Iya sama-sama Baik terima kasih banyak Silahkan kembali kembali Berikutnya silahkan Riffy dan juga Riffy Kembali kita mainkan Melody Gue gak mau berdasar dengan voice Iya boleh Malam lo is Malam Malam ini rambut kamu bagus banget sih Wangi Makasih Jadi aku mau nanya sama kamu Menurut kamu Tipikal cowok orang yang serius itu kayak gimana sih? Yang udah ngenalin ke keluarga kali Terus ke keluarga? Iya Terus apa lagi? Kayaknya kan punya pengalaman yang gak enak ya Dulunya Jadi kalau udah keluarga setuju Saya pasti setuju Terima kasih ya Riffy Baik terima kasih banyak lagi Silahkan kembali ke podium Siap-siap matikan dua lampu podium Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap penyal Riffy di Check Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan review Matikan dua lampu Oke siapa yang akan dipilih? Ada Nuke dan Lisa Atau Ais yang sudah berpengalaman Oh Nuke mohon maaf Lisa masih punya ala rekomendasi sang mama Bagaimana dengan Ais? Baik selamat Lisa Teriham tidak dari diriku Jangan dari diriku Lalu simpan-simpan saja Di dalam hatimu Ini dia Teriham tidak dari diriku Selamat untuk Riffy Dan Lisa Selamat untuk Riffy dan juga Lisa Lisa yang merupakan rekomendasi sang mama dipilih oleh Riffy Alasan kamu tuh pilih Lisa Apa sih apakah kamu maaf rekomendasi mama atau ada alasan yang maaf? Karena aku ada dari awal ngeliat Lisa kayak udah ada feeling aja sih Terus kan rekomendasi dari mama juga Gak mungkin mama juga udah serang sama dia Jadi akhirnya ya sesuai sama yang aku mau juga Semakin yakin Semakin yakin Apalagi direkomendasikan oleh sama mama Saya akan mendapatkan restu ya Iya Selamat buat kalian berdua dan kita berikan pada Uda-Uda-Uda Buang tonight serilai 10 juta 10 juta Selamat Selamat Ladies Kita kembali Akhirnya menemukan perasaan di Sikmiel Indonesia Kita ucapkan selamat Untuk Riffy Dan Lisa Selamat Kalian Dima kasih Tepuk Mas Wala KELUN angels KELUN Aku Terima kasih.